Apakah CCTV dengan harga Rp 140.000 ini bagus? Ayo kita coba. Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Agung Isra. Kemarin itu saya iseng beli CCTV modelan ini dengan alasan harga yang murah dan gak ribet karena dia menggunakan soket lampu seperti ini. Yang saya beli itu dari brand Heisag dan itu sudah dipakai sekitar 8 atau 9 bulanan dan masih awet sampai sekarang. Tapi saya ketemu lagi CCTV yang modelan yang sama dengan brand Heisag tapi dengan harga yang lebih hemat Rp 100.000. Tapi sayangnya ini no brand. Dan setelah dites pun baik fitur maupun fungsi dan juga aplikasi itu sama semua. Saya gak tau ya apakah Heisag itu mahal karena brandnya atau kualitas jangka panjangnya. Saya gak tau karena ini juga saya pakenya sekitar 1-2 bulanan dan ini masih belum ada masalah sama sekali. Tapi kalau teman-teman tau apa bedanya silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke kita lanjut. Apa saja yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Langsung aja kita buka. Ini juga sekaligus video unboxing untuk laporan kayak ini. Kalau misal CCTV ini bermasalah nanti. Makanya kita dokumentasikan. Sebelum kebuka. Ini CCTV-nya. Wi-Fi Smart LED Camera. Oke untuk ini sendiri mana ya? Memorinya mana? Gak dapet. Apa di dalam ini kali? Kalau kita lihat. Oh iya di dalam. Kita singkirin dulu ini. Kita buka apa yang kita dapatkan. Pertama ini memori. Tapi ini gak include di pembeliannya ya. Beli terpisah ini memorinya. Bisa cek aja link di deskripsi. Yang udah ada memorinya. Lalu disini ada buku panduannya. Disini itu ada soket untuk bola lampunya. Karena ini CCTV yang tipenya seperti bola lampu. Lalu disini menu utamanya. Disini CCTV-nya. Dia menggunakan soket seperti bola lampu. Nanti kita akan tes di lampu belajar yang ada di meja ini. Wah. Ini sekarang ada mereknya. Kemarin saya beli gak ada mereknya nih. Opinion. Ya tapi intinya sama aja sih. Yang penting aplikasinya itu yang. V380. Kelihatan gak di kamera tuh. Ya nanti kita perhatikan. Benar cara connect ya. Oke. Oh iya ini ada ketinggalan. Ini ada baut-bautannya. Screwnya. Kalau kita ingin pasang ini nantinya ke dinding. Jadi paket ini udah lengkap. Tinggal nambah memori aja. Memori terserah mau yang berapa giga. Biasanya kalau 64GB itu bisa untuk 1 bulan. 32GB itu bisa 2 mingguan. Tapi tergantung juga. Kalau dia misal ada pergerakan tiap waktunya. Ya. Memori bakal cepat terisi. Oke. Kita langsung aja coba. Connect CCTV ini ke HP. Oke. CCTV nya udah kepasang. Langsung aja kita hidupin. Hidup pertama emang gini sih. Ada S-Word of Basic gitu sama. Dia muter-muter gitu tuh. Oke selanjutnya. Kita bakal buka aplikasi V380 Pro nya. Disini karena saya udah ada beberapa CCTV. Kalau kita ingin menambahkan CCTV baru. Itu di kanan atas ada tanda plus. Kita klik tanda plus. Add camera. Lalu disini akan membuka kamera. Lalu kita langsung aja scan QR yang ada di CCTV nya tadi. Setelah masuk ke sini. Kita langsung aja masukkan password dari wifi yang terhubung sekarang ini. Setelah dimasukkan kita langsung aja confirm. Lalu disini kita arahkan QR yang ada di HP itu di depan kameranya. Ini ada petunjuk. Kita arahkan kira-kira 10 sampai 30 cm. I know. Setelah ada mengeluarkan suara seperti itu. Artinya scan QR nya udah berhasil. Kita lanjutkan. Lalu di connecting. Oke sekarang kita bisa aja kasih nama dari CCTV nya. Disini mungkin saya kasih aja nama parkir. Alarking. Finish. Oke ini kita mendapatkan QR code. Yang ini jangan disebar luaskan. Soalnya QR code ini akan terhubung ke device lainnya. Kita confirm aja. Dia akan save ke gallery. Kalau kita ingin connect ke device yang lainnya. Dan selanjutnya kita klik aja CCTV yang baru ini. Dia masih belum ada gambarnya. Kita klik. Set password dulu. Disini kita harus set passwordnya. Yang terdiri 8 sampai 40 karakter. Dan juga 3 tipe karakter. Harus mencakup di passwordnya itu. Seperti ada huruf besarnya. Ada huruf kecilnya. Ada angka. Dan juga ada special character. Seperti di contoh ini. Oke disini itu sudah terpenuhi syaratnya. Tapi dia disini kata sandi masih lemah. Tapi gak apa-apa kita langsung aja confirm. Dan CCTV nya udah connect. Ini bisa kita geser ke kiri. Ini ke bawah. Tuh ada saya tuh. Kalau sepertinya ada loss koneksi. Gak apa-apa. Dia akan connect lagi. Otomatis. Ini kenapa sering terjadi loss koneksi. Itu karena tergantung sinyal wifi nya. Kalau sinyal wifi nya kuat. Di tempat kita pasang CCTV nya. Harusnya tidak akan muncul loss koneksi seperti tadi. Ini udah stabil ini. Sepertinya gak ada putus koneksi lagi. Bisa di geser kiri kanan atas bawah. Dan udah aman. Oke kita lanjut fitur apa saja yang ditaruhkan oleh CCTV ini. Pertama itu adalah wireless. Ya tentu saja CCTV ini bisa dikontrol dengan jarak yang jauh. Asalkan CCTV nya terhubung ke internet. Dan juga perangkat kita terhubung ke internet. Yang kedua adalah 2-way audio. Ya komunikasi dua arah. Karena CCTV nya ini juga mempunyai mic dan speaker. Jadi kita bisa komunikasi melalui handphone. Kita bisa mengirimkan suara. Dan nanti akan dikeluarkan oleh speaker dari CCTV nya. Maupun sebaliknya CCTV ini ada mikrofon. Kita juga bisa mendengar suaranya dari handphone. Yang ketiga adalah Human Detection. Ini adalah fitur yang bagus. Karena kita bisa mendeteksi orang. Dan nanti CCTV nya akan bergerak. Berdasarkan kemana arah orang itu akan bergerak. Misalnya orang itu ke kanan. Nanti akan CCTV nya memutar ke kanan. Secara teori memang bagus. Tapi prakteknya di CCTV ini. Gak bisa diandalkan. Saya udah coba di CCTV ini. Maupun CCTV yang lainnya yang udah saya beli. Itu sama aja fitur ini. Tidak bisa diandalkan. Jadi ya lebih baik fitur ini dimatikan saja. Yang keempat adalah Close Storage. Ya CCTV ini mempunyai Close Storage nya sendiri. Jadi kita bisa terhubung ke rekamannya. Semisal kalau CCTV nya mati. Beda cerita kalau kita menggunakan SD Card. Itu kalau CCTV nya mati. Ya rekamannya tidak bisa kita akses. Harus kita ambil sendiri SD Card nya. Tapi sayangnya Close Storage ini yang saya temui itu berbayar atau langganan. Jadi teman-teman ya bisa pilih menggunakan SD Card. Tapi ada risiko tersendiri. Atau menggunakan Close Storage dengan langganan. Jadi silahkan dipilih saja. Dan fitur yang terakhir adalah Day or Night Vision. Ya kualitas dari CCTV ini bukan yang terbaik. Tapi untuk harganya ini udah cukup bagus menurut saya. Apalagi kalau di siang hari. Karena di siang hari itu sinarnya bisa dibilang lebih terang. Dibandingkan sore atau malam. Tapi untuk kualitas lowlight nya atau di malam hari. Di tempat yang gelap. Itu bisa dibilang bagus juga. Untuk harganya. Karena kita bisa melihat tempat-tempat yang gelap itu dengan jelas di CCTV ini. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Dan masih banyak fitur lainnya yang tersedia di aplikasi ini. Mungkin di next video saya akan bikinkan 10 lengkap fitur apa saja yang ada di aplikasi CCTV ini. Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke maksudnya itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Nah kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan bisa juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman ke depannya. Saya Agung Isra. See you in the next video. Bye. Bye. Bye.